Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai, permasalahan PSM Makassar makin runyam, Kenzo Nambu curhat adanya tunggakan gaji, aku sangat lelah. PSM Makassar diakini tengah dihinggapi permasalahan runyam, di mana baru-baru ini sang top score klub, yakni Kenzo Nambu ikut bersuara terkait adanya penunggakan gaji di klub jawara Liga 1 2022 lalu tersebut. Di gelaran Liga 1 2023 hingga pekan ke-23, beberapa pemain dari PSM Makassar sempat vokal menyuarakan adanya tunggakan gaji yang mereka alami di musim ini. Sebelumnya, sosok Yance Sayuri dan Yaakob Sayuri serta rekrutan baru PSM Makassar di Liga 1 2023, Viktor Mansarai sempat berbicara terkait adanya penunggakan gaji yang mereka alami di musim ini. Baru-baru ini, sang top score PSM Makassar di Liga 1 2023, yakni Kenzo Nambu ikut berbicara terkait adanya tunggakan gaji di Juku Eja musim ini. Selasa, 19 Desember 2023 tampak pemain bernomor punggung 39 di PSM Makassar tersebut ikut buka suara terkait isu tunggakan gaji di Juku Eja. Kenzo Nambu mengutip cuitan dari akun Indo Supporter yang memberitakan adanya demo dari Maxman yang menuntut manajemen PSM Makassar untuk melunasi kewajibannya kepada para pemain dan staff di Liga 1 2023 pada Senin, 18 Desember 2023 lalu. Dalam cuitannya tersebut, Kenzo Nambu mengaku sudah lelah menagih kepada PSM Makassar terkait tunggakan gaji dan insentif setiap bulannya sejak gelaran musim lalu. Padahal, peran Kenzo Nambu sendiri di PSM Makassar cukup solid sejak gelaran Liga 1 2022 lalu. Bahkan, di musim 2023-2024 ini, Kenzo Nambu mampu mencetak 9 gol untuk PSM Makassar sekaligus membuatnya menjadi top score klub untuk sementara waktu. Sebelum Kenzo Nambu, PSM Makassar juga sempat terancam ditinggal bombernya, yakni Victor Mansarai yang ingin menyudahi kontraknya karena adanya tunggakan gaji. Pada Jumat, 15 Desember 2023 lalu, tampak sang pemain kecewa dengan adanya tunggakan gaji di PSM Makassar yang akhirnya membuatnya absen untuk melawan Persik Kediri. Nah itu dia Sobat Bola Mania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like komen and subscribe